Udah mulai banyak banget bermunculan mikrofon-mikrofon wireless terbaru. Nah sekarang, apakah mikrofon TNW-R8 masih cukup worth it untuk dibeli di tahun 2023 ini? Oke, ini mic andalan saya, bahkan mic pertama saya ya teman-teman. Yang mana mic ini sering banget saya pake buat ngonten. Mau itu di pinggir kolam renang dengan suara yang kenceng banget air, mic earphone ini masih mantep banget. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek deh VTVT saya di playlist mic ngonten. Dan itu sudah banyak banget awal-awal saya ngetes mikrofon TNW-R8 ini. Oke, di sekarang ini, apakah mikrofon ini masih layak untuk kalian miliki atau tidak? Jujur sih, di setengah gempuran banyaknya mikrofon-mikrofon baru dari sisi TNW sendiri pun, itu sudah banyak varian-varian baru ya. Namun menurut saya, kalau buat pemula, mikrofon ini masih oke banget ya. Mikrofon ini cuma satu minusnya teman-teman ya. Dimana ketika kalian cabut seperti ini, dia itu indikatornya cuma satu lampu titik doang ya. Tapi, menurut saya untuk segi kualitas suara, saya rasa TNW-R8 masih bisa bersaing kok dengan mikrofon-mikrofon keluaran terbaru. Nih, satu hal lagi yang saya suka juga, kalian bisa lihat. Ada indikator LED yang menyatakan dia itu seberapa sih. Dia itu posisinya ada di angka berapa. So, buat kalian nggak usah ragu-ragu deh. Untuk kualitas suara TNW-R8, ini sudah teruji banget dan saya sudah pakai beberapa kali ya. Keterutama saat-saat saya awal ngonten TikTok, ini nih. Antara TNW-R8 sama N8, itu dua kali itu sering banget saya pakai pergi kemana-mana. Cuman ya, dulu paling sering ya ini. Saya pergi liburan ke Lembang pun, saya bawanya cuma TNW-R8. Zaman itu memang masih belum ada TNW-R11, teman-teman. Oke, semoga bisa bermanfaat ya. Su, langsung aja silahkan di-checkout barangnya ada di keranjang kuning.